Mau dapetin hati Pasha lagi ya? Iya dong, harus berjuang. Oke, harus berjuang gak ibu-ibu? Pancaranya Pasha itu bertangkan dulu dong, luar biasa enak. Sekarang, aku mau tanya dulu nih. Kamu tentang karakter Elena itu seperti apa sih di sinetron Cinta Berakhir Bahagia? Karena karakter Elena itu sebenarnya orang yang sangat gigih ya akan mendapatkan Pasha lagi karena masih cinta gitu. Karena masih cinta, oke. Karena pacaran lama banget, dari SMA, kuliah, terus putusnya juga karena karir gitu. Karena karir, oke. Jadi makanya balik lagi ke Indonesia, mau dapetin Pasha lagi. Mau dapetin Pasha? Udah ada listin. Iya. Oke. Jadi Elena masih berjuang untuk mau dapetin hati Pasha lagi ya? Iya dong, harus berjuang. Oke, harus berjuang gak ibu-ibu? Elena sama Pasha atau Adishti sama Pasha? Hah? Mungkin karena Elena yang ada di sini. Iya, jadi Elena. Elena gitu ya. Oke, misalkan dari Laura nih, gimana sih tanggapan Ayu kalau misalnya desainnya Elena Pasha atau Reno Adisti? Enggak, gak tau. Oh, gak tau. Kenapa? Pasha lebih cocok sama Adishti. Oh gitu. Elena sama? Iya kan? Elena sama Reno? Enggak. Enggak. Jadi Elena sama siapa dong? Kamu balik lagi ke sana. Kamu balik lagi ke luar negeri gitu ya. Jadi menurut Ayu ini maunya Adishti ini sama Pasha? Iya. Jadi Adishti gak sama Reno? Ayu orang ikutin aja deh. Ikutin aja ya. Kalau ibu-ibu maunya gimana? Adishti Pasha katanya ya. Oke. Nah, aku mau tanya lagi sama Sally ya. Sally ini kan baru banget masuk di CBB. Gimana sih cara ngebangun chemistry dengan pemain lamanya nih? Ya, gimana tuh caranya? Kan waktu awal-awal aku masuk kan ada adegan-adegan flashback juga. Oke. Pasha sama Elena, aku pas pacaran. Nah, itu paling ngebilangnya dari situ aja. Jadi kita tahu dulu tuh kita pacarannya sesayang apa. Sama satu sama lain. Dan makanya kenapa sih aku bisa gigih banget gitu. Pengen dapetin Pasha balik dari Adis nih. Sampai licik-licik juga gitu gak? Lagi sampai gak kita nanti licik kayak gitu ya itu ada ya. Tek-teknya licik-licik kayak gitu. Ibu sebel gak kalau Elena licik? Aku suka ambil dua orangnya. Elah iya. Sedikit Bu, sedikit ya. Nanti ke depannya kayak gimana? Nonton langkanya ya kalau misalkan penasaran. Nah, aku mau tanya kalau untuk kalian berdua nih persiapannya sebelum acting bersalah tuh kayak gimana sih? Kalau sebelum acting bareng persiapan dari kalian berdua. Kalau kita sih biasanya reading dulu ya. Jadi kalau kita ada mau improve atau apa, kita diskusiin dulu biar gak kaget untuk pasting ya. Oke. Jadi ya paling ya reading sih, berulang-ulang kali. Mau di luar set, mau di set, kita reading lagi. Oke. Terus juga apa ya, improvisasinya paling itu tentang blocking aja gitu-gitu ya. Ya makanya kita diskus aja biar pasting lancar. Oke. Yang penting itu komunikasi ya. Komunikasi betul. Kalau komunikasi lancar pasting juga lancar gitu ya. Ada gak sih kejadian selama syuting nih yang kalian lupain gitu sampe sekarang gitu apa ada hal-hal lucu gitu. Ada gak sih? Kalau dari menurut kalian berdua. Kalau hal lucu sih banyak ya. Mungkin sakit banyak kamu sampe lupa. Oke. Soalnya kan hampir semua memainkan itu bener-bener. Lucu-lucu. 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 Akan lupa pasyah. Udah tau kelakuan dia. Bener-bener ya. Ya istrinya nyanyi dia malah joget gitu ya. Iya-iya mungkin banyak yang liat juga tuh ya. Kiran-kirangnya gitu ya. Oke jadi memang banyak kejadian-kejadian lucu yang mungkin gak bisa terlupain gitu ya. Oke ibu-ibu. Kenapa kau nangis? Kan belum sama pasyah Elena-nya. Udah nangis ya. Aku mau kasih kesempatan buat para penonton disini untuk tanya-tanya sama kamu berdua boleh? Boleh banget dong. Boleh banget ya. Boleh. Yuh. Ada yang. Oh yuh lu tunjuk tangan. Ibu mau tanya apa? Hah? Sama siapa? Sama Ayu. Oke. Ada mikrofon nih. Ibu yang baca biru. Halo. Mau tanya sama Ayu ya. Iya. Ayo ibu. Mau tanya apa sama Ayu ibu? Selamat sore Kak Ayu. Selamat sore. Kak Ayu. Ibu. Masya Allah. Thank you. Kak Ayu ada gak salah satu episode Kak Ayu yang berperankan itu ada yang paling berkesan? Oke. Pak Ayu yang bagus yang berkanya. Kalau aku sih salah satu yang paling berkesan itu scene sama ibu. Ibu Sinta sama Kak Ayu Siti. Soalnya kan dari awal kita syuting, kita harus buat chemistry dulu kan? Dan pas ala awal kita belum dapat. Tapi ada satu scene yang pas kita tahu ibu itu hamil dan kita itu bisa meng-accept itu. Dan itu kita semua nangisin natural banget sih. Kita berdua kayak bener-bener ngerasa kayak kita tuh keluarga. Dan aku juga ingin sayang sama Kak Ayu Sinta di real life. Jadi Michael, itu ya. Kasih bu. Wow. Tepuk tangan dulu dong. Jadi bisa kebawa gitu ya sampai sekarang ya? Iya, saya rasa. Sampai kayak sayang banget kita sama Kak Ayu Siti ya. Bener-bener kadang-kadang kita ngondong. Atau pas kita take itu bener-bener kayak real life. Jadi kayak sebel-sebel betulan Kak Elena gitu ya. Agak-agak ya. Itu beda ya. Beda ya. Oke. Sekarang di sebelah sini ada yang mau tanya deh. Luiz, luar biasa. Iya, kamu ya. Kamu mau tanya sama siangnya ya. Iya. Eh, kamu. Hah? Kenapa? Yang mana? Yang ini. Itu tempat jemputnya belakang. Tuh, kamu mau nanya Kak Ayu. Kak Ayu? Iya. Berapa sih? Kumpul kakak berapa? Di real life apa di sinetron? Di real life. Aku 17 tahun. Oh, emang kenapa kalau kamu 17 tahun? Aku 14. Silahkan dijawab Laura. Aku 17 tahun. Oh kamu juga? Ya, aku 17 tahun tapi di sinetron aku 2-3 tahun. Oh gitu. Jadi memperankan, memerankan yang usianya tuh lebih dari kamu ya? Maka yang udah kuliah tuh gimana kamu? Pas awal-awal take, sebenernya aku belum pernah kuliah ya. Kenapa masih SMA? Jadi aku bingung tuh harus ngomong apa gak? Atas keusian itu kayak gimana? Makanya kadang-kadang kalau sebelum take, kamu kadang nanya sama ke artist atau kru kayak, Orang hapus tuh kayak gimana sih? Mereka tuh gak apa-apa sih? Maling itu aja sih. Jadi saya tanya dulu sama yang sudah pernah kuliah gitu ya. Luar biasa lah. Tapi kamu memerankan sinetron ini betul-betul kayak, Betul-betul kamu orang kuliah gitu ya. Thank you. Eh, tepuk tangan dulu ya, ma'am. Yang pertanyaan untuk Kak Celia, satu lagi. Kamu? Yang mana? Ibu baju hitam aja. Karena Kak Celia itu baju hitam, jadi aku pilih ibu yang baju hitam. Oke, silahkan ibu. Mau tanya apa? Rahasia cantiknya. Bu. CBB ibu. Benar gak ada kena mata korean? Ya? Di ibu nih. Ibu kebanyakan di lamben kayaknya nih. Semang LNA juga mendukung dia tadi ya. Oh iya, iya. Yang bilang LNA kan ibu ini tadi. Too bad. Too bad. Soalnya ini ibunya juga kemarin abis. Asal gak suaminya ini ya bu ya? CLBK ya? Indis karir di luar negeri gitu. Kenapa? Indonesia yang masih orang suaminya. Iya, makanya. Tapi kan sebelumnya gak tau kalau misalnya udah punya pacar. Ternyata dateng masih sangat cinta gitu sama pasya. Terus tiba-tiba tau kalau misalnya ada anisti. Jadi itu bu, namanya cinta itu kan buta ya. Iya gak bu, cinta itu buta gak bu? Uh. Have acijuan. Oh iya. ', obviously say that. Oh! Oh iya. Oh kasih. Iya. Ela suson. selamat menikmati selamat menikmati